Assalamualaikum teman-teman, balik lagi ke channel aku kukutama Hari ini kita mau bikin makanan simple, yang penasaran jangan skip videonya Langsung aja masuk ke bahan-bahan Yang pertama kita butuh 2 butuh telur yang mudah kita pecahkan Kita ceplok aja kayak gini, lalu masukin 10 senok makan Tepung maizena, jangan lupa juga sedikitnya garam Supaya ada rasa-rasanya guys Kalau bisa 10 senok makannya itu kurang lebih kalau masih keenceran Kalian bisa tambahin lagi ya, 11 atau 12 Ini kita coba aja sampe dia bener-bener menjadi 1 Kayak kalis kayak gini Jangan lupa juga tambahin margarin Dan ini kita coper lagi sampe dia bener-bener campur kayak gini guys Kalau udah seperti ini gampang banget Kalau udah kayak gini langsung kita aduk-aduk Dan kita masukin ke dalam piping bag Atau plastik segitiga Kalau gak punya boleh pake plastik biasa aja kayak aku gini Karena aku disini susah banget untuk cari piping bag Atau plastik segitiga Jadi aku masukin ke dalam plastik segitiga Plastik segitiga, plastik biasa kayak gini Ngomongnya belebotan banget kayak gitu guys Kalau udah seperti ini tinggal kita tekan-tekan Jangan lupa juga untuk diratakan bagian bawahnya Dan ini bisa kita ikat untuk di bagian ujungnya kayak gini Jadi supaya lebih gampang dan supaya makin mantep nanti Kalau misalnya kita gunting-gunting di dalam minyak yang panas Jangan lupa untuk celupi dulu guntingnya di dalam minyak yang panas Dan ini kita gunting-gunting Supaya kalian lihat tadi ya guntingnya ya Digunting-gunting aja kayak gini Dan ini kita biarkan sampe dia mateng Dengan api yang kecil aja Dan sampe dia mengembang kayak gini Kalau udah kayak gini dibiarkan sampe agak sedikit golden brown Kalau aku sukanya sih yang kuning-kuning kayak gini Dan ini bisa langsung kita angkat Udah jadi nih yang tau namanya Coba komen di bawah guys Tapi asli ini bener-bener makanan super guri Super enak Dan ini menyenangkan Enak banget Yang penasaran sama rasanya Jangan lupa rikuk Dengerin deh ini rasa kriuk-kriuk dari yang aku makan tadi Tuh enak banget Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan sampe jumpa di video selanjutnya Jangan lupa untuk klik tombol subscribe